Selama saya di rumah, kegiatan saya belajar dan membantu mama di rumah, saya kangen sekolah dan teman-teman di sekolah, semoga corona cepat berlalu dengan saya bisa sekolah lagi. Terima kasih untuk bapak dan ibu guru yang sudah memperhatikan kami semua dan memberi kami semua materi-materi seperti biasa dan harapan kami semua adalah berdoa supaya COVID-19 cepat hilang. Dan supaya kita semua bisa sekolah lagi dan beraktifitas seperti biasa. Nah, buat teman-teman yang di rumah, harus bersih-bersih, selalu mencuci tangan dengan sabun, jika keluar harus memakai masker, kita harus berjaga jarak. Sampai jumpa, salam dari Cegi. Saya ingin tahu, apakah kalian tidak rindu untuk ke sekolah? Pasti kalian rindu dan kalian ingin bertemu dengan bapak ibu guru dan teman-teman. Saya sangat ingin sekali ke sekolah dan bertemu dengan bapak ibu guru dan teman-teman. Saya ingin belajar dengan teman-teman, bapak ibu guru. Itu yang saya mau. Karena ada virus COVID-19, kita tidak bisa untuk bersekolah. Karena virus COVID-19 itu sudah menyebar kemana-mana. Maka karena itu, kita harus di rumah saja ya. Saran saya, kita di rumah saja. Kita berjaga jarak, tetapi kita dengan orang tua, tak apa-apa berbagi dengan tangan. Tetapi kalau orang lain tidak boleh ya. Itu saja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama COVID-19 atau Corona, semoga cepat hilang dari bumi Indonesia. Selama lockdown, kita harus sering memakai maskar jika keluar rumah. Dan sering mencuci tangan. Dan harapan kami sekolah akan selalu memberi tugas. Supaya kami bisa belajar seperti hari biasa. Semangat dengan virus Corona adalah virus jenis baru yang disebut novel Corona virus. Atau COVID-19. Secara penjagaannya adalah, Uci tangan dengan sabun selama 20 detik, pakai masker. Dan hindari kerumunan. Jiri-jiri penyatit Corona adalah, Batuk, flu, sesak nafas, dan demam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, gimana kabarnya? Teman-teman, bapak ibu guru, dan upaya sekolah. Pasti kabarnya sehat-sehat dan luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sere Seren Floris. Panggilannya Seren. Teman-teman, jangan lupa stay at home ya. Tidak boleh keluar rumah, kecuali ada kepentingan. Karena itu adalah perintah untuk kita dan semua masyarakat. Kalau sudah dari mana-mana, kita harus cuci tangan. Pakai sabun. Agar bersih dan tidak ada kuman di tangan kita. Cara mencuci tangan ada enam. Yaitu, yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Jangan lupa makan makanan yang bergisi dan yang berfirtamin. Seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan lupa, jangan terlalu banyak makan es. Kalau kemana-mana, jangan lupa pakai masker ya. Ini masker saya. Agar udara kotor tidak terhirup kepada hidung kita. Dan kita tidak, agar kita tidak terserang penyakit. Misalnya, kalau kita ke toko-toko makanan, tidak ada tempat cuci tangan. Kita bisa menggunakan hand sanitizer. Caranya, Ambil hand sanitizer secukupnya. Ratakan di tangan kita. Sampai di sini ya teman-teman. Semoga kita semua sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Dadah! Setelah melanda Indonesia, kita sebagai warga yang baik harus mentaati aturan pemerintah. Yaitu dengan belajar di rumah, di pasar di rumah, bermain di rumah. Kita perlu hati-hati dengan corona. Harapanku semoga cepat musnah. Supaya cepat masuk sekolah. Biar bertemu teman-teman dan bisa belajar bersama. Dan bertemu dengan guru-guru. Bermain bersama teman-teman waktu istirahat. Terima kasih. Itulah harapanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menceritakan tentang COVID-19. Dan harapan saya supaya bisa tersekolah kembali. Terima kasih. Terima kasih. Aku sehat kembali. Dan aku bisa segera bersekolah kembali. Sampai jumpa.